Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita jumpa dalam renungan Sapaan Iman GKJ Marko Yudhan Surangkartan. Sebelum bersama-sama kita akan merenungkan Fiman Tuhan, mari kita awali di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur ketika Tuhan izinkan kami menikmati berkat kemurahan-Mu untuk kami boleh menerima Sapaan Iman dengan damai sejahtera. Sebelum kami tidak beraktifitas, mohon tuntunan Tuhan untuk kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya roh kudus memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan yang akan kita terima pada pagi hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 42 sampai dengan 44. Yang demikian firmanya. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka. Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudhya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada begitu banyak hal baik yang dapat kita putuskan untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita telah mengambil keputusan. Keputusan penting, keputusan besar, keputusan yang benar, dan tidak melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Memilih antara yang baik dan yang terbaik, itu yang sulit. Kerap keputusan yang besar, dorongan orang di sekitar kita, dan pendapat banyak orang, menjadi faktor yang paling penting bagi kita dalam mengambil keputusan. Kita pun luluh. Mungkin inilah kendak Allah bagi saya. Ya, dan masih banyak hal penting dalam keluarga, pekerjaan kita, yang harus diputuskan untuk dikerjakan. Pendapat orang di sekitar kita, atau pendapat mayoritas, tidak selalu sama dengan pendapat Allah. Kita belajar dari kisah Yesus. Warga Kapernaum mendesak dia untuk tetap tinggal di tempat mereka. Banyak hal yang bisa Yesus kerjakan di sana. Namun, Yesus memilih meninggalkan mereka. Yesus sangat jelas dalam penugasan Bapaknya. Kejelasan ini tampak terkait erat dengan waktu-waktu khusus yang selalu dia ambil untuk menyepih dan berdoa. Karena selalu terhubung dengan Bapak, Yesus tidak pernah kehilangan fokusnya. Situasi, ya, situasi tidak pernah mengendalikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Jika hari ini kita mulai kehilangan fokus dan pendapat orang di sekitar kita menjadi satu-satunya andalan kita dalam mengambil keputusan penting. Keputusan yang berdampak bagi diri kita, keluarga, pekerjaan, atau orang-orang di sekitar kita. Mari, Bapak, Ibu, memperiksa hubungan kita dengan Tuhan. Adakah kita memiliki waktu-waktu pribadi yang khusus untuk berbicara dan mendengarkan Tuhan secara teratur? Tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan memiliki kepekaan. Kepekaan akan apa yang dia ingin kita kerjakan. Kita bisa sangat sibuk, tetapi tidak mengerjakan kehendaknya. Memilih antara yang baik dan yang terbaik. Siapa yang menentukan apa yang akan kita kerjakan? Kita sendiri, situasi, atau Tuhan? Kiranya, kita memiliki waktu yang teratur untuk bersekutu dan mencari kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!